Kita beralih ke top topik yang ketiga sekaligus penutup untuk top topik pemirsa di Garut, Jawa Barat ada dua anak yang terlahir dalam kondisi kembar siam. 10 tahun sudah sejak mereka dilahirkan hingga saat ini keduanya masih bersama dan menjadi satu-satunya kembar siam yang masih dalam keadaan sehat di Indonesia. 10 tahun sudah, Aldewi Putri Dingsih dan Alputri Anugrah hidup bersama tak terpisahkan. Dewi dan Putri merupakan kembar siam dempet perut dan difonis tidak bisa dipisahkan sejak lahir. Dewi dan Putri sempat menjalani operasi dan perawatan di rumah sakit untuk menghilangkan satu kaki tambahan pada 2017 lalu. Aldewi dan Alputri merupakan satu-satunya kembar siam di Indonesia yang bisa bertahan hidup dengan kondisi sehat. Dua jiwa dalam satu tubuh tidak menghalangi Dewi dan Putri untuk beraktifitas layaknya seorang anak. Dewi dan Putri juga tetap bersekolah. Sejak Ibu Datiada pada 2020 lalu, sang ayalah yang kini menjadi sosok pelindung sekaligus perawat Dewi dan Putri. Dibantu Iwan, Dewi dan Putri menata diri untuk bersekolah di SD Negeri Tegal Parang setiap hari demi wujudkan cita-cita menjadi dokter dan ilmuwan. Anak-anak kita ngeluk juga namanya pengerjaan seorang ibu harus kita gantikan yang merangkap Ibu sama ayah itu kan kerepotan juga sih sebenarnya. Tapi kan kita jalan-jalan ikhlas aja gitu kan. Sehari-harinya gimana, kebutuhannya apa gitu kan. Tapi nggak sepenuhnya kayak Ibu perawatannya gitu kan. Karena namanya anak perempuan sekarang udah besar agak iskan juga, dia agak malu apa-apa gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang udah bisa pakai baju sendiri, mandi sendiri gitu kan. Udah bisa mandi. Jatuh kecuali lah ke sekolah, antar jemput gitu kan. Kalau di rumah, kita makan udah bisa sendiri. Kalau tiap hari diantar sekolah sama siapa? Ayah. Sama ayah. Gimana sosok ayah di mata adik-adik gimana? Senang. Semangat. Ngeti banget. Sekolahnya semangat ya hari ini? Semangat. Semangat. Semangat banget. Apa yang menjadi semangat sekolah adik-adik? Ada teman-teman. Ada teman-teman terus? Burunya baik. Burunya baik. Asik. Asik. Suka ajak bermain. Suka ajak bermain? Ya. Ya aku hati. Sejumlah keterbatasan yang dimiliki ternyata tidak menghilangkan semangat dan keceriaan Dewi dan Putri selama menuntut ilmu. Dan hal ini diakui oleh para gurunya. Duga ceria gitu, jadi dia tidak merasa minder gitu ya. Tidak ceria aja dua-duanya. Apalagi itu yang adiknya gitu. Yang adiknya dia udah bisa membaca. Jadi kalau bercerita juga kan dia suka berani ke ibu-ibunya. Di balik keceriaan si kembar selalu terbersih kelisah hati Iwan sebagai seorang ayah. Iwan cemas akan masa depan pendidikan si kembar al-dewi dan al-putri. Namun Iwan berharap keduanya dapat tumbuh menjadi manusia seutuhnya. Ya semoga anak ini ya anak sayang saya punceng sama diri lah. Jadi anak berbaki, jadi anak soleha, berbaki kepada orang tua, berguna bagi orang tua. Masa depannya dia ketahulah, ketahulah, ketahulah. Karena kalau di mana lagi berkata, kita tidak tahu cuma berharam wajar. Ya mudah doa-doa saya dikambul lagi. Dari Gerut, Jawa Barat, Wildan Fadila, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Jawa Barat, WetSacon. Jawa Barat! Jawa Barat, WetSacon. Terima kasih.